Halo guys, saya ada barang peninggalan zaman dulu ini ya, ini legenda ini guys, ini VGA DDR1, VGA paling lawas, hanya support pada motherboard yang DDR1 guys, bayangkan DDR1 gitu loh, ini sekatannya masih ada dua, kalau yang sekarang kan sekatannya ada satu untuk soket DDR2 ke atas tuh, satu sekatannya, dan ini ada dua, terus kalian perhatikan di bagian komponennya guys, ini komponennya bagus banget gitu loh, kelihatan sangat kokoh ya komponennya, ini ada sebentar, saya fokuskan dulu, nah, jadi bagus banget gitu, IC nya, itu lihat, kemarin saya ada banyak disini, tapi sekarang udah sisa berapa, ada tiga mungkin ya, karena dikasih ke teman-teman yang itu, yang suka ngeleksi barang-barang lawas, dan saya akan memperlihatkan motorboardnya ya, motorboardnya ada disini guys, ini dia motorboardnya guys, jadi, ini adalah DDR1 ya, ada, berapa ada, 4 kalau nggak salah ada, ada 5 disini guys, ini juga, coba saya tunjukkan prosesornya, saya buka dulu ya, jadi dia tuh masih, modelnya tuh kayak AMD, kayak bukan Intel, padahal ini Intel guys, nah, ini modelnya kayak AMD gitu, nah, ini dia, ini, sebentar, nggak fokus, saya fokuskan dulu ya, nggak bisa kelihatan ya guys, ya intinya ini Pentium 4 yang paling lawas guys, tuh nggak kelihatan ya, kameranya jelek ini guys, saya pakai HP kentang, tapi ini Pentium 4 yang paling lawas, 1,5V ini, dan speednya berapa ini ya, udah nggak kelihatan, ya mungkin, 1,5V gitu, eh, GH-nya, dan modelnya juga, kayak AMD ya, nih, padahal ini Intel loh, di sini, di bagian atas juga ada, ada tulisan, Intel, waduh, sayangnya nggak, jelas ini ya, di bagian sini ada tulisan Intel, tapi, tulisannya udah banyak yang, udah buram gitu, soketnya juga, persis AMD ya, kalau Intel itu yang, sekarang kan beda soketnya, nggak kayak gini, oke guys, itu aja ya, ya, kanur, kenurut, saya nggak tak Terima kasih.